bismillah hi welcome back again to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah mari kita lanjut untuk menulis ya kita ikuti nih let's write describe your own room ini salah satu contohnya ini sudah kita artikan sama-sama di video sebelumnya nah sekarang mari kita belajar menulis ya kita ikuti contoh yang ini dulu yang sederhana saja dulu seperti di halaman 64 ya oke nah untuk di sini ini yang mau dijelaskan adalah my bedroom ini salah satu contoh isi atau benda-benda yang ada di kamar tidur nah kalau kalian punya gambarnya boleh ditempel di sini ya ditempel gambarnya kemudian dideskripsikan atau dijelaskan di sini nah ini sudah saya buat contohnya ini salah satu contoh ini bukan kamar saya ya ini hanya contoh yang sudah saya copy ini mewakili gambar kamar tidur saya ya nah ayo kita tulis bersama-sama sesuai contoh yang ada di halaman 64 oke this is kita mulai dulu this is my bedroom oke my bedroom is small but clean ya oh boleh juga langsung ikuti saja tidak usah pakai but and clean kita sebutkanlah benda-bendanya there are a bed a wardrobe 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 some picture sorry kita pindah lagi ya a wardrobe kita pindah ke sini some picture atau boleh langsung dua gambar kita tulis di sini two pictures two pictures kemudian pillow kalau ada bolster bantal guling boleh juga a bolster a doll kalau ada bonekanya kalau pakai AC and sorry and air conditioner kita singkat saja a table a table and a chair ya kita pindah lagi ke bawah in the bedroom in the bedroom oke sudah dijelaskan semua benda-benda yang ada di kamar tidurnya kita kita jelaskan apa yang kita lakukan di kamar tidur itu i play and study at my bedroom nah jadi selain tidur iya kadang-kadang saya bermain dan belajar di kamar tidur saya nah dilanjutkan kita tulis dulu di sini titik kemudian kita lanjutkan di sini di bagian bawah i love my bedroom ya karena banyak aktivitas yang dilakukan ya selain beristirahat tidur bermain dan belajar oke sudah untuk halaman 65 mari kita lanjut sama-sama describe your own room your own room jelaskan kamarmu ruanganmu nah yang ada di contoh ini adalah dapur mari kita coba tulis nah ini kita ini saya sudah punya dapurnya kita turunkan dulu ke sini ya supaya kelihatan dapurnya nah ini dapurnya ya ini dapurnya dapurnya sederhana kecil tapi bersih ya oke mari kita deskripsikan ditempel di sini kalau dapurnya ingin ditempel di sini kemudian di bagian bawah dideskripsikan ya this is masih ikuti contohnya this is my kitchen belajar juga untuk membacanya ya siapa tahu nanti diminta oleh ibu guru atau bapak gurunya untuk membaca bisa dibacakan this is my kitchen my kitchen my kitchen is small and clean kita turun ke bawah kita pindah ke sini there are kita sebutkan lagi benda-benda apa yang ada di dapur there are a stove ada kompor a pan panci a plate a frying pan penggorengan panci penggorengan a wash machine mesin cuci kita turun lagi a sink kerang air untuk cuci piring cuci tangan cuci sayuran dan buah and wash tuffel ya kemudian I cook I cook in the kitchen ditulis and kita turun lagi ke bawah and I love my kitchen oke sudah selesai ya nah dua-duanya sudah kita deskripsikan my bedroom kemudian my kitchen kita tulis di sini my kitchen ya oke nah ditempel gambarnya di sini kemudian yang halaman selanjutnya 66 67 ya ini terakhir di unit 6 my new words kosa kata baru saya ya atau kata-kata baru saya plate piring spoon apa sendok fork garpu glass glass ini ya yang ini ya bowl mangkok mana mangkoknya ada tidak ya di sini mangkoknya tidak ada di sini kemudian pan panci water air ini airnya ada di gelas bathtub soap sabun bathtub ini bak mandi toothpaste pasta gigi toothbrush sikat gigi sampo sampo ya towel handuk deeper timba frying pan panci penggorengan stove kompor ya jadi sebaiknya kita tulis ya kita tulis di sini piring kemudian garpu maaf sendok kebalik sendok garpu ini gelas gelas ya kemudian mangkok kemudian panci ini kompor kemudian panci penggorengan penggorengan oke next air bak mandi kemudian sabun kemudian pasta gigi kemudian kemudian sikat gigi kemudian sampo kemudian handuk dan yang terakhir diper timba oke sudah semua ya untuk di unit 6 hanya sampai di halaman 67 oke thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.